Intro Merasakan nyeri dada secara tiba-tiba atau nyeri yang timbul menyebar ke bagian tubuh lainnya waspadalah bisa jadi terdapat gangguan aliran darah menuju jaringan otot jantung Anda Gejala dari penyakit ini juga kerap disamaartikan dengan penyakit lainnya hingga salah dalam penanganannya Penyakit angin duduk kerap dianggap seperti penyakit jantung koroner Untuk itu jangan sepelekan gangguan jantung yang Anda alami ya Terlebih jika Anda memiliki riwayat penyakit lain yang bisa memicu timbulnya penyakit angin duduk Sebab hingga kini serangan jantung koroner atau masuk angin duduk masih menjadi penyebab kematian tertinggi Lantas sebenarnya apa gejala maupun penyebab dari penyakit ini Simak ulasannya bersama dokter di studio yang juga akan memberikan solusi untuk mengatasinya Selamat pagi pemirsa Selamat pagi pemirsa Dokter Haikal berulang tahun Terima kasih pemirsa Terima kasih pemirsa Tapi kita gak ngebahas tentang hari ibu dan ulang tahun nih dok Kita ngebahas soal sesuatu yang sering banget didengar di masyarakat Ini sering banget dan cukup ditakuti dok Yaitu angin duduk Nah ngebahas tentang angin duduk dokter Haikal Sudah ada dokter Endu Dokter Endu Sunardi, dokter jantung dan pembuluh darah Pagi dok, apa kabar? Selamat pagi dokter Endu Pagi dokter Nisa Nah dok, langsung dok yang pertama nih fakta mitos dok ya Angin duduk ini katanya seperti masuk angin Tapi lebih parah, ini fakta atau mitos dok? Nah ini adalah mitos Karena masuk angin Biasanya kita sering sebut Kalau istilah kedokterannya adalah common cold Itu disebabkan penurunan daya tahan tubuh Bisa disebabkan karena infeksi virus atau infeksi bakteri Sedangkan angin duduk itu adalah penyakit jantung koroner Bisa dibilang seperti itu Itu disebabkan karena ketidakseimbangan Antara persediaan dan supply and demand Dari oksigen ke pembuluh darah koroner Atau pembuluh darah jantung Itulah angin duduk Jadi memang angin duduk ini adalah berkaitan dengan Pembuluh darah jantung dok ya Betul Jadi aliran darah yang membawa oksigen ke otot jantung Artinya kalau ada gangguan pada aliran darah Akan menyebabkan otot jantung tidak optimal dalam memopar darah dok Betul sekali Nah ini gejalanya seperti apa dok? Nah gejala dari angin duduk bisa saja Gejalanya kas seperti nyeri dada Seperti nyeri dada yang tertindih beban berat Kayak kalau istilahnya orang bilang seperti gajah duduk di dalam dada kita Nah itu diperberat dengan aktivitas dokter Nisa Nah dengan aktivitas dan diperingat dengan istirahat Biasanya nyeri dada itu bisa menjalar ke lengan kiri bahkan sampai ke dagu Tetapi ada juga gejala angin duduk yang tidak kas dokter Haikal Yang tidak kas seperti apa? Rasanya seperti tidak enak saja di dada Nah itu kadang-kadang kita sulit membedakan antara oh ini gejala angin duduk atau bukan Apalagi usianya sudah tua, wanita, dan mungkin menderita diabetes mitos Oke dok, nah ini berkaitan dengan gejala nih dok Katanya angin duduk sering terjadi secara tiba-tiba Dan bisa menyerang siapa saja Nah ini fakta atau mitos Tapi tunggu dok, jangan dijawab dulu Karena ada yang mau lewat setelah yang satu ini Pemirsa, itu adalah ciri-ciri penyakit dantung Nah kita masih membahas mengenai angin duduk nih dokter Andrew Tadi ada pertanyaan yang belum dijawab nih dok Angin duduk sering terjadi secara tiba-tiba Dan bisa menyerang siapa saja Nah ini fakta atau mitos? Ini fakta Jadi memang di dalam dunia ini Ada faktor yang kita bisa ubah Ada faktor yang tidak kita bisa ubah Faktor yang kita tidak bisa kita ubah Seperti usia, sekitar semakin tua, jenis kelamin, dan keturunan Jadi apabila mungkin ada orang tuanya Yang menderita sakit jantung Laki-laki kurang dari 55 Dan perempuan kurang dari 65 Bisa saja Anaknya menderita sakit jantung Dan bisa saja usia muda mereka terkena Apalagi ditujang dengan faktor yang bisa kita ubah Yang tidak sehat Contoh misalnya gaya hidup Pola makan, dan olahraga Apabila ketiga ini tidak dijalani dengan baik Ya tentu saja usia muda pun bisa terkena angin duduk Jadi artinya kalau usia muda Tapi mengalami obesitas, mageran Kemudian pola makannya sembarangan Bisa meningkatkan risiko terkena angin duduk dok Betul sekali Oke Oke Dok, ini katanya dok ya Ada yang mengatakan angin duduk dapat menyebabkan kematian Ini faktor mitos pasti gimana fakta ya Fakta Iya Kenapa dok? Jadi angin duduk itu bisa menyebabkan kematian Jelas Seperti yang tadi saya bicarakan Bahwa gejalanya ada yang khas Tetapi ada juga yang tidak khas dokter Heikal Dan gejala yang tidak khas ini menyebabkan keterlambatan Kadang-kadang keterlambatan menyadari Untuk ke rumah sakit Untuk memilisakan diri Akhirnya berakibat fatal Karena terlambat untuk diagnosis Makanya ketika kita sudah merasakan sudah tidak enak di dada Apalagi sudah usia mungkin 40 tahun ke atas Ada baiknya untuk tidak menunda-nunda Pergi ke rumah sakit atau instalasi gawat darurat Nah dok ini kan kalau misalnya nih terjadi pada orang muda ya Yang mengalami nyeri dada Kan kadang-kadang ada orang yang gak bisa membedakan Antara nyeri dada akibat jantung atau akibat kelainan organ lain Misalnya lambung gitu Nah itu gimana dok caranya? Berarti nyeri dada pada akibat jantung Biasanya tadi seperti yang saya bilang Disertai dengan aktivitas dokter Heikal Memberat dengan aktivitas dan berkurang secara istirahat Tetapi memang banyak nyeri dada yang tidak khas Dan nyeri dada pun bisa juga disebabkan oleh sakit pencernaan Mungkin pernafasan pun juga bisa saja Nah oleh sebab itu Apabila kita mungkin merasa tidak enak Lebih baik kita langsung segera Memerisakan diri ke dokter dekat Anda Atau ke instalasi gawat darurat Supaya kalau misalnya itu dikarenakan oleh jantung Kita tidak mengalami keterlambatan dari diagnosis Sehingga penanganannya bisa segera Ya itulah dia Nah dok ini katanya nih dok Beristirahat dan mengatur nafas Agar tubuh lebih rileks Akan membantu mengatasi angin duduk Nah ini fakta atau mitos Tapi tunggu dok jangan dijawab dulu Biar pemirsa penasaran Nanti sekalian kita peragakan Setelah yang satu ini Ya pemirsa Nah kita ada pertanyaan tadi dok Yang belum dibahas Nah tadi sempat ngomong fakta ya dok Katanya beristirahat dan mengatur nafas Itu dapat membantu mengatasi angin duduk Nah ini fakta atau mitos dokter Ya ini adalah fakta Fakta ya Walaupun mungkin tidak signifikan Oke Yang mungkin bisa dibilang istilah zaman sekarangnya adalah mindfulness Oke Jadi kita bisa Menarik nafas Ini kayaknya mesti diperagakan Betul ya Bagaimana cara mengeragakan latihan nafas nih Supaya intinya pertama lah Tidak boleh panik dok ya Ya betul Tidak boleh panik Kita bisa Bila kita mengalami angin duduk Kita bisa mengatur nafas kita Nanti nafas kita Lalu buang Lewat hidung dok ya Ya Nanti nafas lewat hidung Lalu buang lewat mulut Ya Nanti nafas dari hidung Lalu buang lewat mulut Oke Nah kira-kira dok Kan kalau sakit tuh kadang-kadang lagi duduk Atau lagi berdiri Atau lagi tiduran Bisa kapan saja ya dok ya Nah paling baik posisinya itu seperti apa dok Ya Jadi memang tadi seperti itu Posisinya kita bisa ambil nafas Kita bisa posisi duduk Duduk Jangan panik Yes Dan yang paling penting Jangan sampai kita terlambat Untuk memerisakan diri Ke instalasi galat darurat Ya Atau memerisakan diri ke dokter terdekat Supaya kita dapat dihikam jantung Dan apabila kita mengalami Angin duduk Atau serangan jantung Dapat didiagnosis secara cepat dan tepat Betul banget dok Dan tentunya penting banget Untuk menjaga hidup sehat dok ya Supaya terhindar dari faktor risiko Yang bisa membuat Anda terkena angin duduk Dan penting juga adalah Untuk saksikan hidup sehat Setiap Senin sampai Jumat Pukul 8.30 hingga 9 pagi Hanya di TV One Iya Baik Terima kasih dokter Andrew Terima kasih dokter Nisa Jangan lupa diperaktekkan di rumah ya Pemirsa Dan tentunya kami pampil berdiri Dokter Hekal Saya dokter Nisa Indonesia Hidup Sehat Bye Baik Baik out selamat menikmati